Ya, pemirsa hidup sehat. Siapa yang hari ini sarapan pakai telur? Saya bahkan dua-dua hari berturut-turut nih sarapannya pakai telur. Nah, coba ada bedanya nggak sih? Bisa nggak membedakan antara telur puyuh, telur ayam, telur bebek deh? Gimana cara bedainnya? Itu masih gampang, bisa tanya sama penjualnya. Tapi yang justru kita yang penting adalah apa beda manfaatnya dan apa perbedaan gizinya. Bersama kita sebenarnya Dr. Ida Gunawan, pesanfisi klinik konsultan. Pagi, Dr. Ida. Selamat pagi, Dr. Vito. Dr. Ida, ini paling penting dok, karena telur ini kadang-kadang kan orang mungkin makan mengolahnya, nggak tahu. Mungkin manfaatnya pun nggak tahu. Silahkan Dr. Ida, kira-kira untuk di awal nih. Ada bedanya nggak sih sebenarnya telur-telur ini? Baik, kalau kita pasti ada bedanya ya, paling tidak. Kalau nggak ada, pasti para pendengar kepengen tahu ya. Jadi kalau kita lihat telur yang beredar di Indonesia, umumnya itu adalah mulai dari telur puyuh, kemudian telur ayam kampung. Ayamnya dibeda nih, kemudian ayam ras dan telur bebek. Nah, pastinya kandungan gisi dan kalorinya juga berbeda. Karena ukurannya kecil, ini satu butir ini kira-kira cuma 10 gram. Sedangkan kalau telur ayam, ini satu butir kira-kira 50 dan telur bebek itu 70. Karena beda besarnya dan beratnya, kalorinya pasti berbeda. Selain kalorinya berbeda, juga berbeda kandungan protein dan lemak. Ini yang menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan ya. Apalagi kalau satu hari penggemar telur bisa makan sampai 5 butir, 10, eh banyak. Iya, 5 butir ya. Iya, 5 butir, 10 butir, ada yang 20 butir dengan alasan mau bikin otot dan sebagainya ya. Sebetulnya bagaimana kandungannya? Kita bahas mulai dari kalori. Kalau telur puyuh karena ukurannya kecil cuma 10 gram, kalorinya juga kecil, cuma 14 kalori per butir gitu ya. Sedangkan telur ayam kampung, telur ayam kampung ini, nah ini kalori beratnya kira-kira sekitar 30 sampai 40 gram. Jadi kalorinya juga lebih kecil, sekitar 50 kalori. Nah yang paling umum ini adalah ini, si ayam-ayam ras ini ya. Kalorinya satu butir kira-kira 70 kalori. Bagaimana kandungan protein dan lemaknya? Proteinnya satu butir kira-kira 7 gram protein, artinya antara si putih dan si kuning. Sedangkan kandungan lemaknya satu butir kira-kira 5 gram lemak. Nah demikian juga dengan si telur bebek, karena ukurannya umumnya lebih besar. Satu butir telur bebek ini kira-kira 70 gram. Kalau ini kan 50, ini 70. Kandungan kalorinya satu butir itu kira-kira bisa 90 kalori. Kemudian kandungan lemaknya sekitar 10 gram. Nah kalau ini kan 5, jadi hampir 2 kali lipat ya. Kemudian kandungan proteinnya sekitar 9,8 gram. Kalau ini 7, jadi memang antara lemak dan proteinnya hampir sama di si bebek ini. Nah pertanyaannya, bagaimana dok kalau misalnya saya makan telur, saya mendapatkan banyak manfaat nggak? Tergantung yang kita makan. Kalau misalnya Anda orang yang sehat, kadar kolesterol Anda semuanya bagus. Kalau bicara kolesterol mesti nanyanya ke dokter Vito harusnya ya. Ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik ya. Kalau LDL kolesterol atau kolesterol jahatnya tinggi, maka sebaiknya kandungan kuning telurnya jangan terlalu banyak dokter Vito. Tahu kenapa? Tadi saya katakan dalam satu butir telur ras ini mengandung 5 gram lemak. Di dalam lemak ternyata kandungan kolesterolnya ada 210 miligram. Nah kita tahu bahwa mereka yang kolesterolnya tinggi, pasti dokter Vito akan anjurkan makan kolesterolnya batasin ya kurang dari 200 miligram per hari. Nah kalau dokter Vito makan si telur ini berserta kuningnya 2 butir sehari, artinya sudah memasukkan 420 miligram kolesterol per hari. Padahal ya dokter Vito minta kan cuma kurang dari 200. Nah artinya boleh nggak orang dengan kolesterol yang tinggi makan kuning telur? Jawabnya boleh saja, tapi konsumsinya jangan 1 butir. Kira-kira 1 per 4 atau setengah maksimal ya. Atau repot lah dok, kalau 1 per 4, 1 dipotong 1 per 4 lagi enak-enaknya makan, kalau jadi telur dadar kan repot. Nah konsumsi kuning telurnya mungkin bisa disiasatin 1 sampai 2 kali seminggu. Gitu dokter Vito, jadi hati-hati meskipun kita tahu selain kandungan kolesterol, ada juga yang baik yaitu vitamin, mineral juga banyak di kuning telur. Jadi kita harus timbang-timbang nih, kalau misalnya kolesterolnya tinggi, maka anjurannya kuning telurnya ya, kalau putih telur masih boleh dikonsumsi. Kuning telurnya hanya diizinkan 1 sampai 2 kali per minggu. Oh baik, wow ini. Kalau saya itu biasanya kuning telur buat anak aja. Saya putih telurnya gitu, jadi bagi aja langsung ya. Baik, ini tadi udah ngomong mengenai kuning telur, udah ngomong mengenai juga protein dan kandungan lamaknya. Nah sekarang mungkin fakta atau mitos dulu nih, karena diantara masyarakat banyak beredar bahwa kalau makan kuning telur ini bikin gemuk. Nah ini mereka nggak tahu mengenai kolesterol mungkin tapi pokoknya bikin gemuk aja, itu asal-asal. Ini fakta atau mitos? Ya ini pasti mitos ya, Dr. Vito tergantung sebetulnya cara kita mengolahnya. Kalau hanya satu telur yang kita bahas lebih banyak ini ya, telur ayam, karena ini yang umum ada di masyarakat. Kalau satu butir ini kandungannya cuma 70 kalori. Kita manusia dewasa yang bekerja ataupun ibu rumah tangga di rumah kira-kira membutuhkan antara 1500 kalori ya, minimal ya. Nah kalau hanya 70 kalori, maka nggak ada nilainya itu, kecil kan ya, tidak sampai 10%. Tapi Dr. Vito kalau misalnya diolah, dibikinin goreng, telur digoreng, terus atasnya dikasih keju, dikasih lagi mayones, artinya Dr. Vito menambahkan kalori di situ. Terutama kalori dari lemak. Dan itulah yang membuat dia menjadi besar kalorinya. Dari 70, bisa akhirnya menambah-menambah, bisa menjadi 300 atau 400 kalori. Dan itu yang konyol. Ya pastinya bikin jadi gemuk. Tapi kalau kita ngolahnya misalnya hanya direpus, harusnya tidak. Karena kalorinya cuma 70. Nah ini karena tadi kita udah ngomong mengenai kolesterol jahat. Dan tau ya, kolesterol jahat nggak bisa bertobat jadi baik ya biasanya. Nah ini jadinya orang jadi berpikir bahwa kalau putih telur ini jauh lebih sehat dibandingkan kalau kita makan telur secara keseluruhan. Karena kalau makan keseluruhan kan ada kuningnya tadi katanya. Jadi ini fakta atau mitos? Ya ini sebetulnya mitos ya. Mitos dalam arti gini, kalau orang yang sehat, ya kalau kita bicara orang sehat lebih banyak kita berbicara kadang-kadang buat kepentingan anak remaja, yang harus tumbuh berkembang pada anak-anak, maka yang paling baik Anda harus konsumsi secara utuh. Jadi antara putih dan kuning berbarengan. Kenapa? Karena di dalam kuning itu memang kandungan lemaknya cukup tinggi. Kolesterolnya juga iya. Tapi di dalam putih kandungan proteinnya yang lebih tinggi dokter Vito. Vitamin mineral juga banyak sekali pada kuning telur. Nah oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita bisa mendapat semuanya deh ada di situ, yaitu satu telur utuh. Makanya tadi saya siasatin buat mereka yang kolesterolnya tinggi, maka penggunaan kuning bisa diberikan antara satu sampai dua kali per minggu. Nah artinya kalau mau konsumsi telur setiap hari, karena telur ini kan makanan sumber protein yang murah, mudah didapat dan meriah, kan seperti itu, maka usahakan buat mereka yang kolesterolnya tinggi, setiap hari mungkin Senin sampai hari Jumat, atau Senin sampai Rabu pakai putihnya, nanti Kamis putih kuning. Nah nanti hari Minggunya putih kuning gitu, tapi hari lainnya putihnya saja. Oke, jadi sebenarnya ada rahasianya tuh makannya. Makannya karena telur ini memang makanan sehari-hari, dan memang sebenarnya ada gisinya, dan memang kita nggak bisa asal masak, asal goreng begitu aja juga ya. Ngomong-ngomong, nanti kita akan bahas juga tuh bagaimana cara mengolahnya supaya mendapat batas yang maksimal ya. Nah, fakta atau mitos yang berikutnya nih, ini kalau telur ini baik untuk kesehatan tulang, ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah ini saya masih berusaha melihat bedanya ya, kalau telur ini udah dikupas nih, bedanya apa ya? Kalau masih dalam keadaan kayak gini, masih gampang, soalnya kan ya telur bebek pasti warnanya begini gitu ya. Kalau udah dikupas ada nggak sih bedanya dok? Iya, ini memang membutuhkan orang yang sering di dapur, dokter Vito. Oh gitu ya, saya berarti nggak sering. Gini, dokter Vito coba pegang aja, biasanya dari kekenyalan si putih ini. Menurut dokter Vito antara ini dan ini, lebih keras yang mana putihnya? Kayaknya putihnya, ini kan, sorry, kayaknya ini ya? Iya. Iya, ini lebih lembut kayaknya. Lebih lembut ya, nah dokter Vito pegang yang ini deh. Ini sama ini hampir sama nggak kekerasan? Iya, bener, ini mirip. Iya. Kalau misalnya putihnya lebih lembut, itu biasanya dari telur ini nih, ayam ras atau ayam negeri? Oh gitu. Ayam ras atau ayam kampung. Kalau putihnya lebih keras, itu biasanya telur bebek. Oh gitu. Nah pertanyaannya kok bisa ya dok? Iya. Nah, karena kandungan air di dalam telur bebek itu lebih sedikit dibanding telur ayam. Oh gitu. Nah sekarang saya udah punya satu kelebihan lagi ya, kalau di dapur ya. Oke, baik. Sekarang kita bahas tadi mengenai putih ya, putih telur dan juga kuning telur ya. Ini fakta atau mitos yang belum terjawab nih? Karena warnanya putih kali ya, kayak tulang mirip. Jadi orang mikir bahwa ini baik untuk kesehatan tulang. Tapi benarkah ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta dokter Vito ya. Jadi telur itu bagus nggak untuk pertumbuhan tulang, kesehatan tulang? Jawabnya iya. Kalau kita bicara mengenai tulang, artinya di situ harus ada unsur yang namanya kalsium, magnesium, vitamin D, dan juga fosfor. Dan ternyata kandungan telur ini, terutama si kuning, itu dia juga banyak kalsium, vitamin D. Sedangkan di putih, dia banyak juga magnesium. Jadi itu cukup baik. Cuman jangan dijadikan sebagai satu-satunya bahan makanan sumber untuk kesehatan tulang. Jangan dokter Ida bilang kandungannya bagus, maka udahlah untuk tulang saya makan telur aja. Mau berapa banyak yang dimakan. Karena di dalam satu butir telur, itu mengandung vitamin D, warna kuningnya ya terutama, kira-kira hanya sekitar 100 international unit. Kebutuhan kita satu hari itu kira-kira, kalau menurut RDA atau AKG, antara 400 sampai 800 international unit per hari. Kalau kandungannya cuma kira-kira 100, artinya harus makan kuning berapa ya dokter Vito? 8 butir. Dan kita tahu bahwa kandungan kuning ini juga tinggi kolesterol. Jadi makanya jangan dijadikan satu-satunya bahan makanan sumber. Artinya apa? Dalam makanan ini kita harus bervariasi. Jadi kuning telur bagus-bagus, karena dalamnya juga ada kalsium, ada kolin juga, kemudian ada vitamin D juga, ada magnesium juga di putihnya. Nah tapi karena kita tahu kebutuhan kalsium satu hari, untuk orang-orang seusia kita ya, itu kira-kira antara 500 sampai 1000 miligram per hari. Nah kalau kandungan kalsium di dalam si telur ini, kandungannya kira-kira cuma ada 150, artinya kita kan butuhnya hampir kira-kira 7 butir. Nah itu ya, banyak banget tuh. Tadi sudah dibilang padahal tadi kan, semuanya kalau terlalu banyak juga nanti nggak bagus ya. Nah ini berikutnya lagi dokter Ida, ini kita bahas mohonnya telur setengah matang ya. Setengah-setengah nih gimana nih, kalau telur setengah matang nih. Telur setengah matang katanya lebih sehat, dan lebih banyak nutrisi dibandingkan kalau telur yang diolahnya matang betul gitu. Nah ini fakta atau mitos? Dan ini jawabnya mitos ya dokter Vito. Kenapa mitos? Kita sering sekali mendengar di luaran bahwa kalau makan telur setengah matang aja dok, vitaminnya bagus. Telur setengah matang itu memang bagus untuk yang kuning. Tapi harus catetan ya dokter Vito, kalau dia setengah matang, kita selalu khawatir ada dua unsur. Yang pertama, kontaminasi bakteri. Jadi telur ini kadang-kadang bisa ada bakterinya ya, namanya salmonella. Kalau kita masaknya setengah matang, bakteri salmonellanya nggak mati. Jadi nanti kita bisa terjadi gangguan pencenaan, diare dan kawan-kawannya. Yang kedua, telur setengah matang, terutama putih telur di garis bawahi, itu dia bisa, dia mengandung zat namanya afidin. Zat afidin ini bisa merusak metabolisme atau proses kerja dari enzim B7 atau biotin, yaitu vitamin B. Dan akibatnya proses penyerapan B7-nya terganggu atau biotinnya. Nah, oleh karena itu sangat sekali disarankan, supaya kalau memakan telur setengah matang, hanya kuningnya aja. Tapi yakin ya, bahwa telurnya bersih dari salmonella, kemudian putihnya harus matang. Oh, jadi kalau gitu cara masaknya nggak boleh sederhana itu ya. Kadang-kadang orang main telur setengah matang aja soalnya, dikasih ke anak-anak lagi kan, mungkin bahaya ya. Kalau gitu, secara umum sebenarnya asal yakin ini bersih kali ya. Secara umum harus bersih, tapi putih memang tidak dianjurkan setengah matang. Tidak dianjurkan untuk setengah matang. Baik, oke ini untuk ibu-ibu yang suka, dan buat saya juga kadang-kadang suka makan, harus ya makan telur maksudnya ya. Tapi untung saya sukanya yang telur rebus utuh sih sebenarnya sih. Soalnya lebih rasa kenyang, karena kan keras ya. Oke, baik ini fakta-fakta mitos berikutnya nih. Ini penting juga nih ya, karena telur ayam kampung, ini katanya lebih sehat dibandingkan telur ayam ras. Wah, nggak boleh membeda-bedakan gini nih harusnya. Apakah ini fakta atau mitos? Ya, ini mitos ya dokter Vito. Jadi secara umum antara si telur kampung dan telur ras ini hampir sama. Ada perbedaan nggak? Pasti ada. Kalau kita cari pasti ada perbedaan, tapi kandungannya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi secara penelitian, mereka katakan, dilakukan di IPB ya katanya, bahwa antara telur kampung dengan telur ras ini, daya tahan terhadap salmonellanya lebih kuat di telur kampung. Jadi kita kalau khawatir, aduh nanti kalau buat anak-anak, saya takut anak-anak tercemar dengan si bakteri salmonella tadi, atau ibu hamil, kan kita khawatir, maka si telur kampung ini dia memang lebih tahan terhadap salmonella daripada si ras ini. Dari penelitian katanya, dari 100 yang ditetaskan menjadi telur, pada yang ras ini tetap masih ditemukan sebanyak 1-3 butir yang ada tercemar. Sedangkan kalau kampung hampir semuanya bersih. Dikatakan seperti itu. Oke, ini mungkin tanya yang singkat saja, ada kan sekarang kuning telur yang suka diinjek ya, dengan katanya, oh ini ada tambahan nutrisinya, ini tambahan omega-3 dan lain-lain. Jadi plus-plus gitu telurnya. Apakah memang betul ini lebih baik dibandingkan telur ayam yang biasa? Nah kalau itu betul dokter Vito, jadi sebenarnya dia bukan diinjek, tapi tambahan omega-3-nya dapat dari makanannya si ayam. Jadi ayam ini karena mereka diternak, maka makanannya ditambahkanlah omega-3 yang tinggi. Sehingga pada waktu melahirkan telur, mengeluarkan telur itu, telurnya memang kandungan omega-3-nya lebih tinggi daripada yang biasanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat omega-3, nah pilihlah mungkin telur yang kaya akan omega-3. Sebetulnya telur ini sendiri ada omega-3 nggak? Ada dokter Vito. Tapi karena pangannya ditambahkan lagi, sehingga kandungannya menjadi lebih banyak. Ini tadi kita sudah bahas mengenai telur ayam, telur bebek, nah telur puyuhnya tadi belum sempat disinggung sebenarnya. Nah secara umum ya, secara umum ini tiga-tiga ini ya, telur puyuh katanya lebih tinggi kolesterol. Ini fakta atau mitos? Nah ini adalah mitos, kalau dokter Vito hitungnya per butir. Nah tergantung dokter hitung. Karena dia kecil ya? Iya karena dia kecil. Jadi gini, satu butir si telur puyuh ini mengandung 75 miligram kolesterol. Dibandingkan dengan butir-butir ini ya, kalau ini kan 210 tadi. Tapi kalau dokter Vito makannya 4 butir, ya kandungannya sudah 300. Ya kan 75 satunya. Nah tergantung, kita mau ngitungnya per apa nih? Kalau per butir dia lebih kecil. Ya tapi kalau per 100 miligram, eh 100 gram, ya dia bisa lebih besar kandungannya. Kalau kita makan kalau dulu puyuh, misalnya bentuknya sate soalnya kan? Jadi nggak mungkin satu lah pasti ya? Jadi harus dihitung berkerumpulnya ya? Iya berkerumpulnya ya mesti. Jadi bukan cuma satu butir aja. Iya kalau sate artinya kan bisa tiga butir tuh dokter Vito. Artinya kolesterolnya sudah hampir sama, sama ini satu butir ya. Baik dok ini untuk pesan buat pemirsa di rumah tadi yang udah tau berbagai macam telur sekarang, diantara tiga-tiganya ini nih. Kalau misalkan mau pilih gimana cara mengolahnya diantara tiga. Mungkin tipsnya aja langsung ya. Baik. Kalau saya, saya selalu pilihlah sesuatu yang mudah didapat, murah dan tidak mempersulit diri sendiri. Untuk mendapatkan manfaat yang terbaik, pastinya supaya tidak mendapatkan tambahan kalori yang terlalu besar, cukup dengan direbus aja. Tapi ingat ya, kalau direbus itu harus matang. Terutama putihnya. Kalau kepengen setengah matang, hanya kuningnya saja. Oleh karena itu, supaya kita menghilangkan kekhawatiran, aduh jangan-jangan ada bakteri atau apa, pada saat memilih, nah itu harus tahu dokter Vito, kita kalau belanja di pasar tuh suka lihat telur, ada bulu ayamnya masih nempel, ada kotoran-kotorannya, dan justru yang dipilih, jangan yang model itu. Karena orang selalu berpikir, oh kalau ada bulu ayam, ada kotoran, ini ayamnya segar nih dok, baru diambil. Justru kalau milihnya harus yang sudah bersih. Ah baik, oke kalau gitu. Baik bagi semua, berarti pemirsa semua juga udah tahu pastinya ya, bahwa telur itu semuanya pasti punya manfaat. Jadi nggak bisa pilih-pilih sebenarnya, tapi ya tadi udah dilatuh bagaimana cara mengolahnya supaya dapat gisi yang optimal. Terima kasih dokter Ida. Saya dokter Vito Damai dan juga dokter Ida. pamit untuk diri.